Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis dari PT First State Futures, Arbianto Syamsul. Selamat pagi Mas Arbianto, Joe Biden sudah resmi dilantik, Amerika Serikat sudah resmi mendapatkan presiden terbaru ke-46. Bagaimana dampaknya terhadap harga komoditas, utamanya harga emas? Oke, ya. Untuk jelera Amerika dan emas ini merupakan aset yang bergerak berlawanan arah. Jadi ketika dolar Amerika menguat, maka harga emas jantung lemah. Peningkatan timbal hasil obligasi pemerintah Amerika juga membuat emas tertekan. Jadi terkini Joe Biden sebagai presiden Amerika dinilai akan menguntungkan sisi emas. Terlalu politisi Partai Demokrat ini mengumumkan rencana stimulus fiskal yang terbesar, senilai 1,9 triliun. Kebijakan fiskal ini ekskalsif. Tersebut tentunya akan membuat defisit anggaran Amerika menjadi semakin membutuhkan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Amerika, defisit anggaran Amerika membutuhkan 60,7 persen sejak Oktober tahun lalu. Baik, kalau kita kembali ke emas. Ini kan emas sudah, trennya sudah melemah ya, sudah menurun harganya. Untuk pergerakannya hari ini seperti apa? Untuk hari ini cukup kuat ya. Dari kemarin kita lihat di perdagangan, ditutup di hari Rabu itu harga sempat menyentuh di 1.871 per troy. Pasca Yellen memberikan edikasi besarnya government spending, tidak akan memicu defisit fiskal di Amerika. Pagi ini penguatan emas terhadap cukup ada koreksi pagi ini tadi, tapi tidak menutup kemungkinan suatu petang ini kemungkinan harga emas akan kembali naik di kisaran 1.880 per troy. Baik, saran Anda untuk investor, dengan adanya penurunan ini apakah sebaiknya wait and see dulu atau bisa mulai buyback? Untuk saat ini ya kalau kita lihat perkembangan ekonomi sepertinya sudah mulai bisa buyback karena kita percaya kemungkinan dolar Amerika akan ribun turun dalam jangka pendek karena adanya stimulus. Selain menepan dolar Amerika, stimulus fiskal juga menjadi bahan bakar utama untuk alas kembali naik. Baik, baik. Selain emas, bagaimana dengan CPO yang harga kontak barunya ini juga kembali menguat? Bagaimana pergerakan untuk hari ini? Ya, harga kontak CPO dari harga baru di tahun 2021 cukup terkoreksi di awal tahun ini ya. Karena melikmati terkositif pada pendengaran awal tahun 2021 meski demikian, karena penurunan ini bersifat sementara. Salah satu faktor perkoreksinya harga CPO saat ini adalah produksi yang kembali di gengak. Hal ini berimbas kepada kembalinya pasokan minyak dunia yang secara perlahan, dan ya sempat tersedat, ya mulai kembali, produksinya udah mulai kembali normal untuk CPO. Baik, apakah ini artinya CPO masih layak untuk dikoleksi? Sangat masih, sangat bisa. Karena perkiraan mungkin di kuartal satu ini bisa menyertai di harga Rp. 4.000 mungkin. Target berapa untuk tahun ini? Rp. 4.000 ya, baik. Dari CPO kita ke kopi, transaksi kopi khususnya Robusa kan cukup tinggi dalam berapa hari terakhir ini. Saran ada seperti apa untuk investor? Kalau dilihat dari polong transaksi kita selama dua hari terakhir, itu naik 15 persen, sedangkan dari sisi harga mengalami kenaikan 1,6 persen. Komoditas kopi masih cukup menarik sih untuk ditransaksikan. Kalau kita lihat di dua hari terakhir ini. Baik, kopi dan juga coklat juga menarik ya? Menarik, kasih. Baik. Mas Arbianto Syamsul, terima kasih atas informasi Anda pagi ini. Demikian tadi analis dari PT First State Futures Arbianto Syamsul. Terima kasih atas. Selamat menikmati